Oke, baik Teman-teman Ketika masuk tema Pancasila sebagai dasar negara Tadi jawaban Mas Jaduk Mana dia? Kok sudah pergi Jaduknya? Mas? Mana Mas? Coba ulangi lagi jawabannya Mas Jawabannya bagus itu Wah, sudah hilang Mas Jaduk Tadi dia bilang Pancasila dalam sifat norma Nah, itu dia Mas Jaduk masih disini Silahkan diulang lagi pendapatnya Bagus jawabannya Wah, sudah menghilang Lingga-lingga-lingga-lingga Intinya dia bilang tadi Pancasila menjadi sumber norma Acuan dalam konstitutif dan regulatif Nanti kita akan coba cek jawaban itu benar atau tidak Mohamad Lingga, silahkan Sebagai ujung dari Pedoman dari masyarakat Bahwasannya nilai Pancasila itu Penitaku dari Beberapa norma-norma Yang ada dalam masyarakat sendiri Oke Ya, teman-teman Ketika menilai Pancasila Sebagai dasar negara Rekan-rekan harus bisa menempatkan Kapan dia sebagai dasar negara Palsafa dan ideologi negara Kalau bicara dasar negara Itu bercerita Bicara soal fondasi Fondasi Negara Tadi rekan Anda Jaduk sudah menyebutkan Dengan bahasa yang sangat Ilmiah Dia menyebutnya sebagai Stat Fundamental Norm Nah, pertanyaannya adalah Apa itu Stat Fundamental Norm? Konsep Stat Fundamental Norm Itu kemudian Pertama kali dicetuskan oleh Hans Neyasky Hans Neyasky ini adalah murid dari Hans Kelsen Ketika saat itu Gurunya sudah menemukan Teori Jenjang Atau namanya Steubenbau Teori Hirarki Peraturan Perundangan-undangan Kira-kira begitu Dia membuat derajat Atau hirarki daripada norma Ketika Hans Kelsen Dia masih menyebut sebagai Grand Norm Norma dasar Lalu dari norma dasar Itu nanti ada Aturan-aturan formal di bawahnya Tapi kemudian Hans Neyasky berpikir Kalau grand norm Norma dasar Itu kan masih konstitusi Pasti ada yang menjiwai Atau yang memberikan ruh Terhadap konstitusi Dan itu di setiap negara Pasti berbeda-beda Kira-kira begitu ya Disitulah Hans Neyasky Menemukan konsep Start Fundamental Norm Jadi norma Paling mendasar Dari sebuah negara Jadi coba bayangkan sekarang ya Indonesia itu seperti rumah Begitu Bagaikan rumah Maka Pancasila itu adalah Dasarnya Sama seperti Anda ingin Bangun rumah di desa Kamu ingin bangun rumah Kamarnya 10 Maka fondasinya Hartipetak dia 10 Dasarnya Supaya 10 lah Kamar yang dibangunkan Karena fondasinya Memang diciptakan Atau Direncanakan Dirancang Sedemikian rupa Ya kan Rumah Indonesia juga begitu Visi dan tujuan negara kita Jika itu diumpamakan Menjadi tujuan negara Apa ya Menjadi mimpi negara kita Dan itu merupakan bangunan Dan itu dicampai Melalui bangunan Apa ya Di berbagai sektor Dan bidang Entah itu di bidang Politik Ekonomi Sosial Budaya Demikian juga Hukum Pertahanan Keamanan Dan bidang-bidang lainnya Maka semua bidang-bidang itu Harus dibangunkan Berdasarkan Pancasila Itu poin yang pertama Stad fundamental Bisa bayangkan sekarang ya Pancasila sebagai dasar negara Berarti Sebagai Stad fundamental norm Maka Pancasila adalah Seperti fondasi Bangunan rumah Yang diatasnya Dibangunkan rumah Indonesia Maka ada istilah rumah Pancasila Rumah Indonesia Kita bernaung di rumah Pancasila Di rumah Indonesia Karena memang punya paradigma Berpikir itu Maka tidak boleh Pembangunan di negara kita Pembangunan di berbagai bidang Atau sektor maupun sistem Makanya ada istilah Sistem nasional Sistem nasional itu Maka kemudian Ada sistem di bidang politik Ada di bidang sosial budaya Ekonomi Ada di bidang pertahanan Keamanan Dan sistem-sistem lainnya Nah Semua pembangunan itu Kemudian Tidak boleh Pembangunannya Bertentangan dengan Pancasila Kalau bertentangan nafas Atau value Pancasila Maka dipastikan Pembangunan itu Bukan pembangunan Yang dikehendaki oleh Para pendiri bangsa kita juga Sejak awal Karena mereka yang merancang Atau mendirikan bangsa ini Kita melanjutkan Membangunnya Menjadi rumah Indonesia Yang megah Yang tadinya Kalau mustahil Seperti gubuk Sekarang kepingin Seperti rumah megah Mewah Kan begitu Itu makanya Di bagian Konstitusi kita Di Mukadimah Kalau kita lihat Mukadimah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kita persis melihat Di alinah keempat itu Ada menyebutkan Dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil Dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat Kebijaksanaan Dalam perwakilan Dan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Maka kelima sila itu Kemudian menjadi acuan Untuk Bagian dari Batang tubuh Yang kita sebutkan Dalam pasal-pasal itu Itu makanya Tepat di pasal 1 Itu disebutkan Bahwa Indonesia Adalah negara Berdasarkan atas hukum Atau negara hukum Dia mendeklarasikan Kita adalah negara hukum Ketika menunjukkan dia Sebagai restat Atau negara hukum Maka hukum yang dibangunkan Adalah hukum yang berdasarkan Pancasila yang diatasnya Itu makanya ketika ada Idea Atau mimpi untuk Mengganti Pancasila dengan ideologi lain Atau dasar negara lain Tanpa sadar Mereka ingin meruntuhkan Rumah Indonesia Maka semua Dari konstitusi Bagian dari pasal-pasal Itu bisa dirubah Bisa dilakukan perubahan Dengan mekanisme yang diatur Pada konstitusi itu sendiri Tapi Ada hal yang Tidak bisa dirubah Sampai kapanpun Yaitu bagian dari pembukaan Kenapa bagian pembukaan Tidak bisa dirubah Karena di bagian pembukaan Termaktub visi Dan cita-cita Dan tujuan nasional kita Dan juga di bagian pembukaan Diatur Dimuat Dasar negara kita Atau Disitulah Diatur Dimuat Fundamental values kita Atau national values kita Nilai-nilai Bangsa dan negara kita Nah lantas kemudian Apa hubungan nilai Dengan Aturan Atau norma kan gitu ya Apa hubungannya dengan hukum Teman-teman Nilai Itu kemudian Akan di konkretisasi Dalam berupa norma Jadi norma-norma yang ada Di negara kita Itu norma-norma yang berasaskan Atau berdasarkan kepada nilai-nilai Lantas kemudian Norma-norma yang ada itu nanti Akan diformulasi sedemikian rupa Di rumah legislatif kita Menjadi aturan-aturan yang mengikat secara publik Misalnya berupa undang-undang Peraturan pemerintah Atau misalnya Undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang Yang dikeluarkan oleh presiden dalam kondisi tertentu dan memaksa Atau misalnya dalam bentuk peraturan presiden Bahkan peraturan menteri Dan peraturan lembaga tinggi negara lainnya Terus kemudian peraturan daerah Kabupaten, kota, provinsi misalnya Itu semua peraturan-peraturan Tidak bisa benturan dengan yang namanya konstitusi Nanti kalau kita baca di undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang hirarki undang-undangan Maka yang tertinggi itu posisinya adalah Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Maka dia menjiwai semua turunan atau penjabaran Dari konstitusi itu sendiri Tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi Yang tentunya tidak bisa bertentangan dengan Pancasila Kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila Itu maka harus dijudicial review ke Mahkamah Konstitusi Ketika ada di bawah undang-undang Itu akan dijudicial review ke Mahkamah Agung Makanya kapan lalu itu ada kelompok tertentu Yang ingin menjudicial review Permendibu Ristek Nomor 30 tahun 2021 Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Karena ada nomenklatur di Pasar 5 itu Soal persetujuan Yaitu dengan persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Jadi ada setelah kelompok tertentu bilang Kalau begini namanya Aparaturan Menteri ini melegalkan jinah Nah ini logika berpikir yang lompat dan salah Ketika disebutkan tanpa persetujuan Memang ruang lingkup peraturan di Permendibu Ristek itu adalah Konteks kekerasan seksual Maka dikatakan kekerasan seksual Kalau tidak ada konsen Kalau tidak ada konsensual antara pihak Atau pihak yang satu dan pihak yang lainnya Maka kemudian itu dibatalkan Ditolak oleh Mahkamah Agung Oh bukan Karena bukan berarti Permendibu Ristek ini melegalkan jinah Artinya bisa memvideo Lalu menyebarkan Kalau sama-sama setuju Bukan Misalnya ada video seksnya Video seks Antara orang yang berpacaran Tadinya pacaran Punya video seks Lalu putus Lalu dipublish di sosial media karena marah Atau revenge form Teman-teman pasti paham itu Lantas kemudian kita pikir Oh ini tidak akan bisa dihukum Ya sangat bisa Itu masuk kategori pidana malah Dia dijebak dengan undang-undang pornografi Dan juga undang-undang IT Ya kan Informasi dan transaksi elektronik Nah ini contoh ya Memastikan bahwa peraturan Perundang-undangan Dari hirarki terbawah Seperti teori Hans Kelsen Dan Hans Neyatsky Dalam teori Stufenbaunya Maka kemudian tidak bisa Benturan dengan Produk atau aturan diatasnya Itulah yang disebutkan Pancasila Sebagai sumber Dari segala sumber Tertib hukum Ya sampai di sana Ada pertanyaan gak teman-teman? Silahkan Apa dapat dimengerti? Semoga dapat dimengerti ya Ada pertanyaan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!